Sementara itu, marquee player arema Juan Pablo Vino mulai mengikuti latihan rutin bersama pemain lokal lainnya. Dalam latihan ini, pelatih arema Aji Santoso puas lantaran Juan Pablo Vino bisa beradaptasi dengan cepat. Ia pun optimistis bisa mengandalkan pemain yang pernah memperkuat Galatasaray dan AS Monaco ini. Dalam latihan rutin yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang, marquee player arema Juan Pablo Vino berlatih strategi di bawah instruksi pelatih arema Aji Santoso. Vino terlihat mulai beradaptasi meski baru mengikuti dua kali latihan bersama penggawa arema lainnya. Menurut Aji Santoso, Vino tak menemui kesulitan berarti dalam menerjemahkan instruksi yang diberikannya. Vino juga terlihat selara saat bermain dengan pemain senior dan pemain muda arema lainnya. Hanya saja kondisi Vino yang belum bugar sepenuhnya membuat belum menunjukkan permainan terbaik. Vino memang baru beberapa kali ikut latihan, tapi dasarnya pemain ini pemain berkualitas, tidak terlalu lama menurut saya untuk bisa beradaptasi, cuman hanya memang kondisinya dia memang belum 100 persen. Mantan pemain timnas Indonesia tersebut optimis dirinya bisa mengandalkan pemain yang pernah membela Galatasaray dan AS Monaco ini. Aji berharap kondisi Vino segera bugar dan dapat membela arema saat bertanding melawan Bayangkar FC. Dalam pertandingan pekan kedua, arema FC akan menjamu tamunya Bayangkar FC di Stadion Kanjuruhan Malang minggu mendatang. Abdul Malik, Malang